Halo semuanya kembali lagi di channel youtube Solusi TV Di video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman Cara lapor gangguan PLN secara online melalui aplikasi PLN Mobile Sebelum masuk ke tutorialnya jangan lupa untuk teman-teman Subscribe dulu channel youtube ini dan jangan lupa juga untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian selalu dapat update terbaru dari channel youtube Solusi TV Oke kalau gitu langsung saja kita masuk ke tutorialnya Selain video ini kalian juga bisa tonton video saya yang lain Yaitu tutorial cara menggunakan aplikasi PLN Mobile bagi pemula Untuk linknya bisa kalian klik di pojok kanan atas Oke teman-teman jika listrik di tempat kita itu mengalami gangguan Apabila kalian ingin melapor ke PLN biasanya kita melalui telepon ya Untuk pengaduannya Nah untuk sekarang kita bisa melaporkan pengaduan lewat aplikasi PLN Mobile ini Nah jadi untuk melapor lewat secara online Kalian bisa install dulu ya aplikasi PLN Mobile ini Dan pastikan juga kalian sudah daftar atau registrasi akun PLN Mobile nya Nah jika sudah daftar aplikasi PLN Mobile Pastikan kalian sudah tambahkan nomor telepon ya teman-teman Ke aplikasi ini Kenapa? Karena nanti ketika kita melakukan pengaduan Biasanya pihak PLN itu akan telpon ke nomor yang sudah kita cantumkan tadi Nah oke jika sudah daftar aplikasinya dan sudah cantumkan juga nomor telepon kita Langkah selanjutnya teman-teman harus tambahkan dulu ID pelanggan ya Atau nomor meteran di aplikasi PLN Mobile nya Nah untuk cara tambahnya itu teman-teman bisa klik saja ke listrikan ini Nah kebetulan disini saya sudah tambah ya teman-teman ID pelanggan nya Jika ingin tambahkan lagi kita bisa klik saja tambah ID pelanggan ini Nah lalu kalian masukkan nomor meterannya disini teman-teman Ada 11 atau 12 digit ya Nah itu langsung saja ditambahkan Nah jika kalian sudah tambahkan nomor meteran Maka langkah selanjutnya kita bisa langsung lapor pengaduan teman-teman Nah untuk caranya kita kembali ke beranda ya Disini kita klik pengaduan Nah kemudian disini kita bisa pilih topik pengaduannya teman-teman Disini ada pengaduan listrik padam Kemudian KWH meter saya menunjukkan periksa dan sebagainya Nah kalau mungkin di tempat kalian itu Selalu gagal ketika memasukkan nomor token Nah kita bisa pilih yang ini Layanan informasi, kondisi jaringan listrik, tagian listrik, dan token Ini kita klik ya Kemudian kita pilih ID pelanggan atau nama pelanggannya ini ya teman-teman Nomor meternya Kita klik Nah kemudian kita sesuaikan titik lokasinya Jika sudah benar kita klik konfirmasi lagi Kita klik ya Nah kemudian teman-teman bisa tambahkan atau lampirkan foto ya teman-teman Foto saat meteran kalian itu bermasalah Mungkin di saat kalian masukkan ada tulisan gagal atau periksa Nah itu bisa teman-teman foto lalu kalian lampirkan disini Nah setelah dilampirkan atau tidak dilampirkan juga tidak apa-apa ya teman-teman karena ini hanya sebagai pelengkap saja Nah yang penting disini teman-teman tambahkan deskripsi pengaduannya ya Nah jadi silakan kalian ketikan saja Apa yang ingin kalian komplainkan di pengaduan ini Nah misalnya seperti ini untuk deskripsi singkatnya Saya telah membeli token listrik senilai 100 ribu namun selalu gagal ketika input ke meteran Mohon bantuannya Nah setelah teman-teman masukkan deskripsi dan mungkin sudah lampirkan juga Fotonya Nah ini kita bisa langsung kirim pengaduan Nah setelah kita mengirim pengaduan ini biasanya pihak PLN PLN di daerah kita itu akan Telepon ke nomor yang tercantumkan tadi ya teman-teman Nah jadi pihak PLNnya nanti akan Memastikan ya apakah benar Meteran di tempat kita itu bermasalah atau tidak Dan nanti juga biasanya teman-teman Mereka akan memberikan Solusi ya untuk mengatasi meteran yang salah ini Biasanya itu teman-teman pihak PLN itu akan kirim Kode ya Kode untuk mengatasi gagal kirim token tadi Nah nanti disitu kita akan diarahkan ya teman-teman Untuk menyelesaikan masalah dari meteran kita ini Nah biasanya jika masih belum berhasil juga ya teman-teman Ketika kita sudah dikirimkan kode Nah biasanya pihak PLN itu akan langsung turun ke tempat kita teman-teman Untuk cek meterannya itu Apakah meterannya itu memang bermasalah atau Sedang gangguan atau gimana Nah itu nanti akan dicek langsung oleh pihak PLNnya Seperti itu Jadi seperti itu ya teman-teman Caranya untuk melaporkan pengaduan online Lewat aplikasi PLN Mobile Sekian dulu tutorial di video kali ini Semoga tutorial yang saya bagikan bermanfaat dan selamat mencoba Selamat menikmati Selamat menikmati